VWCast Chastis Jus Wih kita udah lama banget nih nggak on air Salam dulu kali Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yeay Akhirnya Setelah sekian lama ya Kita comeback ya Kita comeback Wih comeback Comeback kemana? Comeback kesini dong ke PHBCast PHBCast tentunya Semoga teman-teman yang udah kangen sama kita Iya bukan kitanya sih sebenernya PHBCastnya ya maksudnya Iya sih kita kayaknya ah masih Ya harapin nggak sih muncul ini kayaknya Kalau nggak ya nggak mungkin disini lagi sih Oh gitu oke Masih bersama kita berdua Iya saya enang Kamu enang? Iya saya enang Oh iya saya ening Dan Tentunya kita punya Tamu special hari ini Iya tamu special hari ini Spesial banget Pake telur 2 Kayaknya bakal ngomong seperti itu nggak sih terus-terus Nggak ya jangan deh Nggak sih Nanti besok istimewa deh nggak sih Boleh Oke Oke Ya kita hari ini ada tema berprestasi bersama farmasi Iya Dan kita kedatangan tamu Mas Rahmat Ardianto Iya betul Pak Selamat datang Mas Rahmat Iya selamat datang juga Selamat datang juga Selamat datang juga Selamat datang di in Nggak boleh ya Nggak boleh nggak boleh Selamat datang di PHBCast aja Iya selamat datang di PHBCast Mas baru Sini ya kayaknya ya Iya baru pertama kali kesini Pertama kali ya Tapi sering nonton juga kan PHBCast kan Iya kadang-kadang nonton Iya Lumayan ini lah ya Lumayan nge-hits Iya Nggak nge-hits juga sih guys Nah Mas Rahmat ini Itu kalau nggak salah mahasiswa dari Farmasi Farmasi ya D3 Farmasi Boleh kita kenalan dulu kali Iya boleh Kita kan baru tahu Dari mana Namanya Kita kenal maka tak sayang ya Pak Iya benar-benar Betul-betul Ya perkenalkan nama saya Rahmat Atiyanto Saya mahasiswa semester 4 Kelas 4D Halo teman-teman Teman-temannya Banyak juga yang udah join Barangkali Dari beberapa yang udah join Ini ada teman-temannya Mas Rahmat juga ya Iya Teman-temannya dari sini loh guys Nah kalau Mas Rahmat ini kan berarti udah semester 4 ya Pak Iya udah betul Sekarang kalau boleh tahu Kegiatannya apa nih Kesibukannya Iya Kalau saat ini Mas Sedang PKL ya Pak Oh PKL Iya PKL Paling pulang Pulang ke rumah PKL Paling bantu-bantu orang tua aja gitu PKL tuh Kalau buat teman-teman yang belum tahu Singkatan dari praktek Praktik kerja lapangan Praktik kerja lapangan Jadi Sekarang Mas Sekarang Mas Sekarang Mas Kalau saya PKL lagi di Puskesmas 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 Oh jadi karena ini farmasi kan Iya Jadi pasti diperbantukannya juga di bidang-bidang kesehatan Sama aja ya Mas Ada di dua tempat kalau di farmasi Oh dua tempat Kalau semester 4 itu di Puskesmas Sama apotek Terus kalau semester 5 itu di rumah sakit Oh Iya Berarti ada ini ya maksudnya pilihannya ya Gak cuma satu tempat aja ya Iya Mungkin biar nambah pengalaman Betul Betul Berapa orang di Puskesmas mana sih Mas Kalau yang sekarang ini Puskesmas bagi anten Ada empat anak Empat anak dari farmasi semua Iya Itu apa namanya Sama-sama semester 4 semua ya Iya betul Nah itu nanti kelompok juga Kalau setelah semester 4 di Puskesmas Nanti setelah itu Gak beda kelompok lagi Beda kelompok lagi diatur lagi ya Iya diatur lagi Oke nih Ini Mas Rahmat kan spesial banget dia Iya Kita memang Memilih beberapa mahasiswa yang Apa namanya Yang slow Loh ke slow Enggak lah Yang kita Perakilan dari Termasuk perakilan dari Prodi ya Iya betul Yang kita panggil ini kebetulan dari Prodi Kita undang ya Yang dipanggil sih diundang lah Iya kita undang Terus Mas Rahmat yang Di apa namanya Di delegasikan Iya delegasikan ke sini Gak pinter banget sih gitu biasa aja sih Delegasi biasa aja sih Oh iya iya Aduh Terus Kan kita dengar Mas Rahmat tuh Punya banyak prestasi nih Terus Apa namanya Juga Akundemiknya bagus Di luar akundemiknya juga Dari siapa kalau? Ya adalah Yang terpercaya ya Yang terpercaya Lagian kan kalau mahasiswa PHB kan itu banyak pasti berprestasi kan? Iya sih jelas kalau itu Ya boleh dong Mas diseritain terakhir Apa namanya Kan Malahan dapat prestasi itu Di luar bidang akademik itu Bisa diseritain tuh Kemarin waktu itu Mas Mas Rahmat dapat suara untuk Desain poster Oh Nasional ya Mas Kalau diseritain itu Apa sih lombanya Gimana? Ya jadi waktu bulan Maret itu ada perlombaan yang diadakan oleh Universitas Tabudi Hmm Jadi itu lomba tentang desain poster Temanya itu tentang Perjalanan vaksin Oh Iya itu Karena selama masa pandemi ini ya Iya selama masa pandemi Kemudian saya coba ikut Ya Saya ambil judul posternya itu Pentingnya vaksin HPV Untuk wanita gitu Hmm Dan Alhamdulillah Pesertanya itu lumayan banyak sih cukup banyak Ada sekitar lima puluhan Itu nasional kan? Iya nasional Universitas Setiap Budi itu Setiap Budi itu Universitas Budi Surakarta Oh iya Bener Solo ya berarti ya Iya salah Bukan Surakarta itu Di daerah Jombang Hahaha Iya kesini Bukan ya Iya bukan Aduh Terus 50 peserta 50 peserta Terus Itu diambil juara cuma dua aja Cuma dua aja Oh cuma dua Kebetulan Mas Rahmat gak kepilih itu Hahaha Kalau dia gak kepilih ngapain kita undang ke sini Oh iya dia juara Oh iya dia juara Ah gimana sih Mas Menang Ya diambil itu ada dua juara Yang juara umum sama juara like IG terbanyak Oh iya Dan Alhamdulillah saya menjadi juara umum Wih keren Hahaha Yaaaa Yaaaa Bisa Mungkin Yang akhirnya membuat menang Salah satunya karena Mas Rahmat bisa Apa ya Tahu tentang kesehatan juga Dan itu temanya kesehatan gitu ya Iya Temanya kesehatan gitu ya Atau prosesnya bisa diceritain mungkin Mas Kan maksudnya Desain poster juga gak gampang loh Iya Kita ada teman-teman Yang jago desain juga pasti Kalau desain itu pusing Apalagi nanti kalau banyak revisi itu pusing gitu Mas Fahmi biasanya Hahaha Apalagi gak bisa Apalagi gak bisa Apalagi gak bisa Gitu gimana Mas Apa namanya Mungkin ada Jadi langkah pertama saat saya mau buat poster itu Saya nanti judul dulu Hmm Sudul dulu Terus saya mencari Apa ya semacam Ilham gitu Bukan Ilhamnya kayaknya gak ada sih disini Gak ada ya Ada referensi lah mengenai Terkait vaksin HPV itu Fungsinya Eh fungsinya Fungsinya ya Lebih ke Pengertian dari vaksin HPV tersebut Iya Terus Dari Terus Apa lagi ya Lupa saja Bukan contekan kalau lupa Hahaha Emang lagi ujian nyontek Berarti tadi cari maksudnya di Google tentang Iya Referensi tentang vaksin HPV Terus Penyebabnya Terus Penularan itu bagaimana Hmm Itu Diringkas gitu Oke 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 Berarti Cuma diambil poin-poinnya aja Hahaha Jadi kalau poster tuh gak semuanya Ditaruh black gitu ya Satu satu ini ya Berarti ada kayak Desain mungkin gambar-gambarnya Iya gambar-gambarnya juga ya Nah kalau yang kontennya nih maksudnya Yang waktu Mas Rahmat ini Taruh di posternya itu Poin-poinnya apa aja masih inget gak? Poin-poinnya itu ya itu tentang Pengertian dari vaksin HPV Oh oke Pengertian dari virusnya Kemudian Penyebab dari virus HPV itu Menular Kemudian Cara penularannya itu bagaimana Hmm Oh iya iya Jadi penyakitnya ya yang di ini ya Maksudnya biar kita tuh paham Oh ini tuh berarti Kalau vaksin kan kalau gak salah Disebabin oleh Eh Virus Virus ya Infeksi virus Infeksi virus Infeksi virus Oke Jadi itu tadi konten dari posternya Tentang Pentingnya vaksin HPV untuk wanita Untuk wanita Khusus buat wanita ya Hahaha Bukan Iya Bukan Cowok boleh Namanya untuk wanita Masa iya untuk Perempuan Iya kan biar lucu sih Oh iya Kamu bantuin apa gimana gitu Oh iya Ya ampun Hanya gak ikhlas banget Itu semacam infografis ya Kalau sekarang Jadi maksudnya infografis itu kan Poster Tapi ada info-info disitu gitu Jadi gak hanya poster yang Misalnya Kayak ibu Hana nampang Terus itu Gambar-gambar doang gitu ya Gambar-gambar aja Ada informasinya Ada informasinya Ya Sekarang lagi Trend juga itu Iya 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 Poster yang infografis gitu Hmm Tapi itu belajarnya gimana sih Maksudnya penasaran Maksudnya di farmasi Apa di Ajarin juga Iya Ada gak gitu ya Jadi itu ada pembimbingnya Oh ada pembimbingnya Iya ada pembimbingnya Pembimbingnya Itu Mas Debi Mas Debi Iya Itu dari Dari farmasi juga Dari farmasi juga Oh iya Mas Usual juga Bukan itu As Dos Oh As Dos Ya oke oke Kenalan dulu sama Mas Debi nanti Ini dadada dulu Iya 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 Itu salah satu prestasinya juga Katanya denger-dengarkan Mas Rahmat Suka punya hobi itu Punya hobi itu Punya hobi yang disalurkan Iya iya jelas kamu punya hobi Teman kamu punya hobi juga Aku belum Enggak punya Nah katanya jelas Ya jelas punya hobi dong Oh iya Itu bisa diceritain gak Mas Rahmat Hobi-hobinya yang Soalnya udah di-mentionin ini Ahli ini juga nih Iya Di-mention sama siapa Di IG kita udah di-mention juga Sama teman-temannya Mas Rahmat Yang paham ya Iya yang paham Mas Rahmat Kalau diceritain mas hobinya Terus Aktifitas di kampus mungkin Untuk hobinya soalnya paling Itu apa ya Hobi di kampus ya Pak Itu ikut karate Pak Ikut karate Keren ya Karate Kid Karate Kid Karate Kid tapi kan udah gede Masakitmu Oh iya berarti karate apa Karate Old Keren Old Kelam Aduh 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 Jadi sedikit cerita ya Pak Boleh boleh Jadi saya ikut Iya Semedan maaf Iya gak bapak Ini Waktunya Azen 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 Kok jadi Azen 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 Aduh Jadi awal saya masuk Eh bukan masuk ya Jadi awal saya ikut karate itu Semenjak dari awal SMK Kelas 1 kelas 2 Hmm Jadi Kelas 1 kelas 2 itu ikut Ikut terus Oh kelas 1 kelas 2 SD Setelah saya terus dari sekolah Saya mendaftar di Paliteknik Alhamdulillah Di Paliteknik ternyata UKM nya tuh lengkap Oh Keren ya Keren banget ya UKM HB Jelas dong Kamu baru tahu Aduh Rugi banget kamu baru tahu Terus Ini kan baru daftar ceritanya Mas itu Terus tahu lengkap UKM nya lengkap Di PHB terus Terus saya coba Dan selama ini berarti ikut aktif ya di karate itu ya Pernah ikut perlombaan gitu Atau Atau Apa ya Menyemangati temennya lomba Itu juga penting loh Walaupun kita nggak ikut lomba Jadi supporter ya Supporter Kamu bayangin lah Kalau nggak ada semangannya Krik-krik banget gitu ya Kayak kamu kan Nggak ada yang nyemangatin kan Iya Coba rasanya gimana Iya kan Hambar gitu kan Sedih ya maksudnya gimana gitu ya Jadi penyemangat itu penting guys Walaupun kita nggak ikut lomba gitu gitu Kalau di UKM KARA TVHB sendiri ya pak Ya Aduh pak tua banget ya Ini namanya mas Enang loh Dia aja nggak apa-apa sih Dia aja nggak apa-apa sih Kode loh Kamu Seumuran Dia nggak senang Jadi di karate PHB sendiri Karate kita sudah mencapai juara Oh iya Sudah mendapat juara Tahun kemarin tahun 2020 Hmm Juara di tingkat mana? Tingkat Jawa Tengah Wah gila keren Bahkan ada mahasiswa farmasi juga ya Oh ada lagi Yang juara ada Namanya itu Latifah Zilva Amanda Iya Barangkali lagi nonton ya Halo Malatipah Halo Malatipah Kita jangan di Jurus ya Jangan di jurus Tapi kita kasih jurus Kasih jurus Itu juara Juara provinsi ya Iya tingkat Jawa Tengah Tingkat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Keren Kamu coba ikut karate harusnya Aduh Tapi nanti takut di sledding sama lawannya Gak ada sledding ya karate ya Mohon maaf Kamu Mau karate apa Mau sepak bola Oh iya beda ya Ini jangan diinjek Bu Kabelnya Bu Aku gak bermaksud Oke Oh berarti Ya itu memang gak sembarangan banget ya Berarti UKM gak hanya ada UKM Tapi UKM-UKM yang di PHB juga berprestasi Iya betul Keren ya Keren banget gak sih Banget lah Teknik mesin juga Pasti nanya Ikut Juara 3 Teknik mesin juga Ada dari Temen dari teknik mesin ya Oke oke Jadi ini UKM-nya udah Lumayan melalang Bu Ena ya Iya 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 Banyak juga di UKM-UKM lain memang Ya sampai juara nasional juga Iya Banyak sih memang Kita juga memang Apa ya Mengembangkan hobi-hobi itu Iya bener Jadi gak hanya Di bidang akademiknya Tapi juga di Non-akademik juga Iya non-akademik Bisa dikembangkan disini juga Ya sekarang fasilitas juga lengkap ya Iya Betul-betul Apa Tentang itu mes Misalnya Kita denger juga Bisa dulunya Di pesantren atau gitu Iya betulnya Jadi Dan bisa kaligrafi segala macem Wih Keren banget Iya keren banget Aku juga dulu bisa Dulu Sekarang Iya sekarang Mas Iya Di kaligrafi Bismillah 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 doang Hahaha Tulisan halal Halal bisa juga Oh kamu ini anak buahnya di MUI ya Bisa tulis halal gitu ya Dan kan penting kan itu kan Coba kalau gak ada halalnya Iya sih Kita ragu-ragu Oke Waalaikumserawat Gimana Mas Mas Masih gak itu Apa mana Hobinya itu Masih ditekuni juga gak Misalnya kaligrafi Masih kalau Kalau lebih Semang Kadang Ya suka bikin tulis Desain Arab tuligrafi Di sini kan juga ada ya Kalau gak salah ada Ada sih kayak UKM UKM nya ada kayaknya Tapi belum Belum coba ikut Belum coba Iya Karena mungkin lebih fokusnya Menekuni yang karate itu ya Mas Ya tadi ya Di farmasi juga sibuk sih Iya Oh sibuk ya Masa sibuk Sibuk banget Banyak-banyak kegiatan Banyak kegiatan Banyak kegiatan ya betul Walau itu diceritain Apa sih sebenarnya Ini kan juga kepo ya Temen-temen yang gak tahu Kuliah Farmasi itu Ngapain aja Ngapain aja gitu loh Mas Sampai sesibuk itu Iya Sampai sesibuk itu Gak punya waktu buat kami gitu Apa Kamu siap Jadi Saya Sedikit cerita ya Pak Pengalaman saya di farmasi Banyak juga boleh Mas Karena makanya Tinggal sedikit Hahaha Jangan terlalu jujur ya Hahaha Ya di farmasi sendiri saya Benernya Kuliahkan itu Pergantian dari SMA ke Keguran tinggi ya Pak Iya betul Dari Ketergantungan ke kemandirian Hmm Kemudian dari dosen Eh dari guru ke dosen Hmm Antara Guru di SMA Dengan dosen di Keguran tinggi Itu sangat berbeda jauh Nah gitu loh Ya Jika seorang guru itu mendapat Anak didiknya itu mendapat Nilai kurang baik Pasti guru tersebut akan Mencari anak tersebut Ya untuk memperbaiki Nilainya Hmm Ya dan memberi tugas tambahan Kemudian kalau Di dosen perguran tinggi itu Sangat berbeda ya Mau mahasiswanya itu mendapat Nilai baik Ataupun tidak Dosen tidak akan memberikan Toleransi Ya Nah jikalau ada Mahasiswa yang mendapat Nilai kurang baik Maka mahasiswa tersebut juga harus aktif Hmm Maksudnya dalam aktif ini Harus meminta tugas tambahan Guna untuk memperbaiki nilai tersebut Oke Kemudian Di farmasi saya banyak belajar ya Pak Belajar tentang ilmu kesehatan Ya selayaknya ilmu kedokteran Hmm Kemudian Baru tahu ya kita ya Masa? Aku sih sudah tahu Masa? Kayaknya enggak tadi Ya ilmu kesehatan Kedokteran Kemudian saya juga banyak belajar tentang Ilmu kimia Ya selayaknya IPA kimia Hmm Dulunya juga dari IPA Bukan saya dari SMK Pertanian Wah SMK Pertanian Saya akan terbeda jauh ya Pak Oh iya Jauh ya Kok bisa sampai Sampai ke farmasi gitu Dari pertanian Dan kendalanya mungkin apa gitu kan Kendalanya Oke Di Sebenarnya Sudah disuduhkan saya dari SMK Pertanian Hmm Untuk materi di SMK Pertanian Dengan di farmasi Sebenarnya hampir sama Hampir mirip Di SMK Pertanian Saya belajar tentang Ompat-Ompatan Tanaman Ya Kalau di Pertanian kan ompat-Ompatan untuk tanaman Kalau di farmasi kan ompat-Ompatan untuk manusia Ya Ya hampir milah sama farmasi Kemudian di SMK Pertanian Juga saya belajar tentang Tanaman-tanaman obat Ya Herbal gitu ya Herbal Di farmasi juga sama Emang hampir sama Tanaman-tanaman obat Untuk dibuat obat herbal Ya 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 Oh jadi Makanya mungkin itu kan Orang taunya Kuliah di farmasi sebelumnya harus Sekolah farmasi dulu tuh Sampai Sampai Itu tadi Itu tadi boleh dilanjut mas Tentang perkulian di farmasi Maksudnya Mungkin mata kuliahnya apa sih Yang belum tahu gitu Teman-teman Di farmasi belajar apa aja gitu Ya Lanjut yang tadi ya Boleh 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 Ya saya belajar di farmasi Belajar tentang Undang-undang ya pak Pasar-pasar Undang-undang apa? Ya undang-undang tentang kefarmasian Oh Ya dan ketentuan-ketentuan dari Badan PEPOM Ya Kemudian di farmasi juga Saya belajar tentang Pengelolaan ya Administrasi Ya Ekonomi Ya Tentang setia-setiaan farmasi tuh Ya Kalau bisa digabungin Jurusan farmasi itu Gabungan dari Ilmu kedokteran Ilmu kimia Ilmu hukum Dan ilmu ekonomi Oh jadi Jadi nggak cuma Maksudnya nggak cuma Kayak Kalau kayak Mbak Ning nih Kan bayangnya kalau Farmasi pasti bulu-julunya tentang Obat Kira-kira ya cara bikin obat gimana Maksudnya kandungan-kandungannya apa Tapi ternyata ada juga Kita bisa belajar ilmu hukum Iya Semua ekonominya Gitu-gitu ya mas ya Administrasinya juga belajar ya Wih Berarti nggak mau lulu soal Istilahnya obat-obat doang Obat-obat doang Ya Jadi nggak cuma obat tadi Yang kosmetik segala macem Kan ada ya katanya Kalau Bisa Mempelajari kosmetik segala macem Berarti bisa jadi Nanti lulusan dari D3 Farmasi ini juga bisa juga kan Bekerjanya nggak cuma di satu bidang yang Berurusan dengan kesehatan Mungkin di Mungkin di Kosmetik juga mungkin bisa ya Misalkan kayak yang racik Gimana sih caranya bikin Kayak Cewek nih Kalau cewek nih ya Lipgloss gitu Kalau untuk cewek Maksudnya kan sering dipakai tuh Biar bibirnya nggak kering Kamu kalau mau pakai juga boleh Boleh kan? Boleh kan? Boleh kan? Boleh kan? Kenapa harus cewek terus itu loh? Ya kan yang sering Aku mau nanya Kamu pakai nggak? Enggak? Ya udah Maka lipgloss tadi Tapi boleh kan? Boleh Oke Ketekahan kan ya? Tapi cuma sih nggak ketutupan itu loh Pakai masker Iya nggak apa-apa kan Yang penting biar bibirnya nggak itu loh Nggak kering Ya kan bisa kan ya mas Ya bisa Ya gitu Cara-caranya juga paham mungkin ya Tau ya Komposisinya gitu Ya ini tadi farmasi Maksudnya nggak hanya Melulu obat gitu ya Maksudnya Kita masih bisa Belajar kosmetik Terus juga Bisa tadi Tanaman herbal juga Tanaman herbal Itu juga bisa ya Obat-obat herbal Itu keren sih Nggak cuma Melulu Iya kan Kembali lagi Kira Menurut Mas Rahmat ini kan Sempat Sudah 2 tahun Dari 2019 Bener ya Itu Setelah 2 tahun Belajar di farmasi Apa sih hal yang menarik Maksudnya menurut Mas Rahmat Sampai Wah Ada kepikiran terinspirasi Itu yang jadi apa Atau bahkan nanti Mau lanjut kuliah segala macem Almas Saya inginnya ya Nanti setelah lulus Saya pinginnya itu Melanjut ke S1 Pak Hmm S1 Terus ke apotekernya Saya Cita-cita pengen jadi apotekernya Iya Oke Itu Cita-cita yang luhur Karena Karena sekarang juga Apa ya Kita sangat membutuhkan Dunia medis kan ini lagi Terpuruk ya Apalagi ini masuk Masa pandemi Pandemi Gini dan kita harus Kita harus Apa namanya Fokus dengan Apa masalahan pandemi Jadi obat-obat itu kan Untuk vitamin segala macem Banyak yang informasinya salah Ya gitu Disinformasi Dan kemudian Penggunaannya juga Penggunaannya keliru Jadi obat Peran parah Itu bahaya ya Mas ya Itu peran apoteker itu Jadi perannya Mas Rahmat ini Sangat Membantu dunia Untuk Memulihkan Selama masa pandemi Pandemi itu Ya nggak selama masa pandemi Ya juga sama aja Cuma memang urgent banget kan Masa pandemi ini Lebih dibutuhkan Yes Lebih dibutuhkan Sif Mas Semoga nanti Aku ikut bayapa ya Melu bayapa ya Melu apa Biar aku bermanfaat juga hidupnya Jadi apoteker kamu Iya hidupku kayak gini-gini doang Useless ya hidupnya Useless ya Ya ampun Ya gapapa nanti ikut Mas Rahmat aja Pulangnya kemana sih Mas Daftar Eh bukan Oh bukan ya Daftar ke PHB maksudnya Masih bisa ya Karena ada Apa namanya Reguler malam ya Ada Ada Reguler malam Reguler pagi Reguler malam juga ada Yang kayak kelas karyawan gitu Berarti masih bisa ikut Masih bisa Kita masih bisa ikut Kuliah juga ya Masih bisa kuliah Nanti pulang kerja Kuliah Pulang kuliah kerja Gak selesai Gak selesai selesai ya Pulang balik mulung dari tadi Nah Tanya apa lagi coba Ayo Ayo tanya apa lagi Aduh Aduh Bingung kan Bingung kan Jadinya kan dikegituin sih Mas Rahmat Apa ya Menurut Mas Rahmat Ya maksudnya lingkungannya Mas Rahmat juga Ketika Pertama kali mungkin Kuliah di farmasi Atau Dulu Pertama Kenapa tiba-tiba kuliah di farmasi gitu Politenik Harapan Bersama Tahunya dari mana gitu Pertama saya taunya dari teman Dari teman Dari teman Teman saya yang satu desa Satu desa Di pangkah itu ya Di Iya pangkah Taman temangkah Tau kan Kemudian saya nanya ke teman saya Untuk jurusan di PHP itu jurusannya apa aja sih Kebetulan teman saya itu jurusannya ambilnya komputer Hmm Teknik komputer Teknik komputer Kenapa Ambil komputer loh Terus saya diberi brosur Awalnya coba-coba gitu Enggak Enggak Buat anak cuma coba-coba Oh lihat saya coba-coba Memang Dapat informasi dari temannya Kemudian saya minta brosur ke temannya Mananya jurusan-jurusan di PHP itu apa aja Kemudian saya Diskusi dengan orang tua Oke Gimana di meja kotak meja bundar Iya Jadi sama orang tua Kalau saya Ya ingin masuk ke kesehatan aja Hmm Terus ibu saya nyaran kan Masuk ke perawatan aja Hmm Tapi kan saya Agak sedikit Takut ya sama darah Loh Takut sama darah Agak gini Kesehatan takut sama darahnya gimana mas Ya kan manusiawi Orang kesehatan emang bukan manusia Ya sih Tapi abis itu Yang memberanikan diri Jadi Ternyata yang mending Ambil farmasi aja lah Hmm Tidak bersentuhan dengan pasien lah Pasien langsung ya Jadi gak sering-sering lihat darah gitu ya mas ya Tapi kalau lihat darah sendiri gitu Ya agak sedikit ngeri Ngeri Bener-bener penyakit dalam Aduh Nah itu Tapi Bagus juga sih Kalau misalkan kita punya Bukan fobia ya Maksudnya kayak takut darah gitu Iya Alternatif lainnya bisa ya mas ya Ke farmasi ya Selain ke Ya Apa jurusan-jurusan Jurusan lain Dan kita kan juga sebenernya Disini ada perawatan Ada Nanti mau ada Mau dibuka Prodi keperawatan itu Bersana di Dekat-dekat ini Memang sudah dibuka sih Untuk pendaftarannya Bisa apa namanya Bisa mulai mendaftar sih Iya Sebetulnya mendaftar lagi Aduh Biar gak takut lagi sama darah ya Tapi gak apa-apa mas Dilanjutin aja Jangan dengerin mas Aduh Aduh Temennya Tapi bisa tahu ya Temennya kamu yang Di desamu Dan dia punya prosurnya Segala macem Udah sampai Mana-mana berarti ya Iya dong Temenmu udah lulus sekarang Sekarang udah lulus Udah lulus Nah temennya mas rahmat ini Berarti Maksudnya ngasih tahu gitu ya Ke mas rahmat Terus Kenapa sih kok Pengen apa ya Maksudnya Apa nih yang ngebikin mas rahmat tuh Kayaknya menarik nih Kalau di PHB gitu loh Kan banyak jurusan-jurusan farmasi di Kampus-kampus lain kan Gitu kan Pertama saya mencari yang dekat dari rumah Oke Kedua biayanya itu lumayan murah Dibanding dengan Kamus-kamus lain Oh iya Kamus-kamus lain Emang ada kamus lain Hampir kamu semua di PHB doang Selalu cinta sama PHB ya Oh iya Kemudian dilihat dari akreditasinya juga Iya betul Kita kan sudah akreditasinya B Iya Dan itu kan juga standar Untuk apa namanya penilaian Gak ada bedanya antara swasta sama negeri kan Itu kalau akreditasinya B Ya sama antara negeri sama swasta Jadi kualitasnya sebenarnya sama gitu Gak ada pengaruh Yang biasanya kan Ada orang Oh ini itu swasta Ini negeri Padahal kan BAN PT itu kan Badan akreditasi nasional bergranting Itu kan sama aja Itu antara swasta sama Apa namanya Negeri Iya Bener gak sih Kalau salah Minta maaf Nanti bilang Mas Elana Bagian akademik gitu Nanti minta dikoreksi ya Minta dikoreksi Dikoreksi Selain itu apalagi mas Ada gak Maksudnya kayak Misalkan tadi kan cerita hobinya karate Terus sempet sempet Nanya-nanya juga kan Ternyata lengkap gitu mungkin ya UKM nya Iya betul Nah itu ada Apa namanya Apa ya tadi mau kamu Emang apa sih Aku nanya kenapa Kok dia ngeblank Biasanya aku yang ngeblank Tadi nanya kenapa Apa yang bikin PHB ini menarik di matanya Mas Ahmad gitu Selain farmasinya ya tentunya ya Ya tadi kan dia ikut main karate juga Eh UKM karate segala macem Iya 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 berarti berapa nama sih, berapa semester sih kalau PKL ini? kalau di pusat semestir sama apotek itu cuma 2 bulan 1 bulan di pusat semestir, 1 bulan di apotek terus di rumah sakitnya? kalau rumah sakit belum tahu tapi dijalani di semester 4 ini berarti? iya dua-duanya? dua-duanya oh oke, berarti nggak 2 semester katakanlah 1 semester itu 3 bulan di pusat semestir 2 bulan 2 bulan, 1 bulan di pusat semestir, 1 bulan di apotek 2 bulan di PKL oh 2 bulan di PKL mungkin teman-teman yang lain, maksudnya yang jurusan lain juga sama aja ya mas ya mungkin ya ada, nggak maksudnya dalam artian ada PKLnya juga tapi mungkin kan tempat-tempatnya beda-beda gitu kan iya, iya, iya dan kan sesuai jurusannya juga kan iya, nah itu sesuai jurusannya kalau farmasi ya dia lebih ke apa namanya obat-obat kesehatan gitu ya, di tempat-tempat kesehatan gitu mas mungkin ada apa ya kayak pesan untuk adik-adik angkatan atau mungkin adik dulu sekolahnya dulu temen-temen adik angkatannya segala macem yang masih bingung nih tentang farmasi tapi terus apa ya namanya kamu bisa ngasih tau ini loh sebenernya farmasi nih pesan-pesan ada nggak sih dari mas? pesan-pesan apa? iya pesan-pesannya mas selama di farmasi gitu yang bisa di sampein biar tau gitu teman-teman kan banyak tuh nggak tau intinya pesannya pesan dari saya intinya jangan pernah takut untuk mencoba iya, karena keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar tapi keberhasilan itu milik orang yang senang dihati selalu berusaha itu nanti udah direkam kan? nanti kita perlu diquatch iya bikin quotes ya, keren ya kalau diulangin masih tau nggak? kalau masih diulangin tau nggak? nanti jauh-jauh lupa tapi ulangin tadi, ulangin aku, aku lupa soleh jangan takut untuk mencoba jangan takut untuk mencoba iya, karena keberhasilan itu bukan milik orang pintar karena keberhasilan bukan milik orang pintar tapi keberhasilan itu milik orang yang senantiasa selalu berusaha tapi keberhasilan? nah keberhasilan itu milik orang yang senantiasa berusaha kalau kita mau berusaha insya Allah bisa berhasil kayak gitu ya mas kayak mas Rahmat ini kan tadi dari pertanian ya kan? terus walaupun dari pertanian ke farmasi ya kalau kita menilai kan agak jauh gitu ya tapi karena mas Rahmat kalau berusaha jadi bisa lah berhasil gitu bisa lah wah udah? udah apa ya? udah ingat tadi pesannya mas Rahmat ya itu nanti mungkin kita bisa jadiin quotes of the day dari mas Rahmat yang kiranya apa namanya sangat sangat ber menginspirasi sangat menginspirasi gitu tadi kalau misalnya kendalanya misalnya kayak di farmasi enak enggak sih? atau dirumah masih susahnya apa sih? ada enggak mas tadi yang bagian paling susah misalnya? kan kayak ngeracuk obat atau ada apa sih netos-netosin nanti salah kompetisinya kompetisinya apa sih bagian paling susah itu di farmasi? saya jawab yang tentang sibuk atau enggak ya? oh iya yang sibuk atau enggak boleh di farmasi sibuk atau enggak gitu ya? sebenarnya kalau dibilang sibuk atau enggak cukup sih ya dibanding waktu SMK yang waktu luangnya itu banyak sekali tapi sebenarnya di farmasi itu enggak terlalu sibuk sekali masih bisa ikut kegiatan yang lain mungkin ya mas ya kayak mas Ahmad itu masih bisa ikut UKM Karate atau mungkin bisa juga mempersiapkan lomba-lomba gitu ya mas mungkin ya saya juga punya tips ya buat sama-sama gimana mas? tips supaya enggak terlalu sibuk ya nah itu gimana tuh? biar kuliahnya itu lancar yang pertama itu kalau ada tugas kerjain yang segera mungkin kemudian jangan sering nunda laporan gitu karena kan farmasi sendiri kan identik dengan tugas laporan kalau kenapa farmasi itu sibuk ya? karena kebiasaan anak farmasi itu kebiasaan kebanyakan ya Pak itu nunda laporan Pak jadi semakin banyak laporan menumpuk gitu malahan bingung bingung jadi jangan eh jangan menunda ya pengguna laporan untuk laporan kayak kamu kan waktu kuliah SKS kan enggak ada laporan aku iya kan tapi kan tugasnya enggak dikerjain-kerjain iya banyak yang ngerjain enggak sih memang itu harus memang harus apa namanya tertip karena enggak nanti pusing sendiri kan ketika laporan lama terus tugasnya numpuk malahan nilainya jelek oke terima kasih Mas Rahmat Ardianto atas waktunya ini kita seru banget jadi iya banyak tahu juga iya tentang farmasi tentang ternyata tadi dari mau kuliah farmasi enggak harus dari jurusan yang sama jurusan yang sama bisa juga apa ya belajar lagi tentang farmasi maksudnya bisa nge-blend gitu ya terus banyak juga ternyata Mas Rahmat juga bisa apa ya UKM ikut UKM karata segala macem jadi enggak hanya wilayah akademik tapi juga UKM terima kasih ya Mas Rahmat ya iya sama-sama sampai jumpa lagi mampir ke PHB Cash mampir ke PHB Cash nanti mungkin kita nanti bisa kapan-kapan kita manggil lagi enggak apa-apa ya enggak apa-apa monggo barangkali nanti habis ini ada prestasi-prestasi yang lain yoi terus berprestasi mas bikin apa namanya bangga PHB oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton yang nantinya satu bulan ini kita rencana mau ada program ya program di PHB Cash jadi prodi-prodi mungkin besok ya rencana kita besok ada juga prodi dari prodi akuntansi jadi nanti tinggal dinantikan aja kira-kira siapa nih yang bakalan kita undang ke sini gitu ya kayaknya sih kalau dari akuntansi bisa jadi cantik gak sih ya kita lihat aja besok ya atau enggak ganteng gitu ya 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 pilihannya dua itu aja sih cantik kalau gak cantik ya ganteng oke terima kasih sekali lagi buat yang nonton thank you banget kita lupa ya belum nyapa-nyapa yang nonton ya iya tadi juga ada sih yang komen-komen beberapa buhana semangat buhana siapa buhana gak tau siapa gak tau ini nyasar kayaknya ini ada kak bantu like postingan saya yang terbaru oke nanti kita ikut 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 meramaikan membantu like oke terima kasih sekali lagi sampai ketemu besok di jam yang sama jam 3 betul di PHBKS oke politenik harapan bersama The True Vocational Campus the True Vocational Campus